Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Dandi Rizal Diansyah dengan NPM 1020-0072 dari kelas PAPETB, mata kuliah Agroindustri Tanaman Pakan dengan dosen pengampu Ibu Liza Khurani, SPT MTMAG. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hijauan rumput dan leguminosa. Untuk hijauan rumput, saya mengambil salah satunya adalah salmon grass atau bahasa Indonesia-nya adalah serai. Kemudian untuk leguminosanya, saya mengambil tanaman kacang Arab atau cikpea. Masing-masing dari hijauan rumput dan leguminosa terdapat tiga subab materi. Subab pertama ada deskripsi nama spesies dan nama umum. Untuk yang subab kedua ada forage management, health atau manajemen hijauan berbentuk hasil. Kemudian subab yang ketiga ada nutritional tables atau tabel nutrisi. Sama dengan leguminosa pun, ada subabnya ada tiga. Subab pertama ada deskripsi nama spesies dan nama umum. Subab yang kedua ada forage management atau manajemen hijauan berbentuk hasil. Kemudian yang terakhir ada subab nutritional tables atau tabel nutrisi. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama mengenai hijauan rumput. Di sini saya mengambil tanaman serai atau lemondress dengan nama spesies atau nama latinnya adalah Eleonurus mutikus. Kemudian nama umumnya sering kita dengar di beberapa daerah ada yang menyebutkan dengan serai, serai kawat, rumput beraroma lemon, rumput matras, rumput sutra, rumput simon, rumput asam, rumput anggur, ada pun juga rumput kawat. Menurut literatur, kuat roci pada tahun 2006. Kemudian deskripsi umumnya mengenai serai ini. Serai ini memiliki daun yang berumbai panjang dengan tinggi sekitar 30-75 cm dengan kondisi lingkungan tanah yang cukup kering. Kemudian untuk daun filiformnya sebagian besar itu basal dan identik dengan aromatik ketika daunnya dihancurkan. Kemudian pada masa perbungaan dewasanya biasanya berbentuk melengkuk ke belakang dalam bentuk gulan sabit. Kemudian menunjukkan gulir yang menyebar ditutupi dengan rambut halus. Kemudian untuk subab yang kedua, ini ada forage management atau yields atau manajemen hasil dari tanaman pakan hijauan ini. Yang ini tanaman lemongrace ini bersifat tahan lama dan dapat memberikan panen hingga 5 tahun. Untuk pemanenan ini dapat dilakukan dengan memotong rumput sekitar 10 cm di atas permukaan tanah. Selama panen pertamanya itu dilakukan sekitar 3 bulan setelah tanam. Selanjutnya pada interval sekitar 45-60 hari, pada masa panen dapat mencapai hasil sekitar 15 ton per hektare selama panen. Dan perolehan minyak pun bisa kita dapatkan sekitar 0,5% dari lemongrace yang segar. Untuk gambar di samping, ini merupakan gambar lemongrace atau gambar serai yang biasa kita temui ataupun kita lihat di halaman ataupun di sekitar lingkungan kita. Oke, untuk subambiak ketiga di hijauan rumput ini ada nutritional tables atau tabel nutrisi lemongrace atau serai. Untuk yang pertama, main analisisnya ada yang berbentuk dry matter, kemudian ada average atau rata-rata. Yang pertama ada crude protein, sekitar 8%, fruit fibernya 37,8%, NDF-nya 72,8%, ADF-nya ada 43,9%, Ligbin-nya 6,2%, ada ether extract-nya 1,9%, kemudian ada ice-nya 7,5%, gross energy-nya sekitar 18,5 mg per kilogram dry matter atau bahan kering. Kemudian untuk rumina nutritive value-nya, unitnya, persen, kemudian average-nya ada yang pertama, OM digestibility ruminannya sekitar 59,2%, yang kedua, energy digestibility ruminannya 56,6%, kemudian selanjutnya ada DE ruminannya sekitar 10,5 mg per kilogram dry matter, kemudian MR ruminannya ada 8,4 mg per kilogram dry matter. Ini referensinya dari Dougal et al. pada tahun 1958. Nah, selanjutnya materi yang kedua mengenai leguminosa. Di sini saya mengambil salah satu leguminosa, yakni kacang Arab atau cikpea, dengan nama spesies-nya atau nama latin-nya adalah Cicer arietenum legum. Kemudian nama umumnya di Inggris dikenal dengan cikpea, Egyptian bean, atau gram pea. Kemudian untuk bahasa Indonesia-nya ada kacang Arab, atau bahasa Italian-nya cece. Nah, untuk deskripsi umumnya, kacang Arab ini atau cicer Cicer arietenum legum ini adalah kacang-kacangan yang di mana biji-bijian utamanya itu cukup didayakan untuk dimanfaatkan, bisa dimakan, dan ditanam di sekitar daerah Mediterania, Asia, dan Australia. Nah, tanaman ini cukup sangat cepat tumbuhnya, kemudian bercabang dengan mencapai ketinggian sekitar 20 cm sampai 1 meter, untuk kacang Arab ini memiliki akarnya adalah akar tunggang yang bisa mencapai kedalaman hingga 2 meter, kemudian banyak akar-akar sekundir lateral yang menjelajahi lapisan atas tanah, sekitar 15 sampai 30 cm. Untuk bagian batangnya itu berbulu, kemudian ada yang sederhana atau bercabang, kemudian ada yang lurus dan atau bengkok. Nah, untuk panjang daunnya sekitar 5 sampai 10 cm atau bahkan sampai 20 cm. Untuk ukuran daunnya, berbentuk kulat telur atau bisa menyerupai sampai seperti ellipse, bentuk ellipse. Kemudian untuk bunganya, ada yang berwarna putih, berwarna merah, muda, kemudian keunguan, atau kebiruan. Nah, biasanya berbentuk atau berwarna papillonetes dan soliter. Kemudian untuk bagian polongnya itu kuber, menggembung, dan lonjong. Nah, dengan kuantitinya sekitar 2 sampai 3 biji setiap di kacang Arabnya itu. Kemudian bijinya itu bervariasi dalam ukuran sekitar diameternya itu 5 sampai 10 mm dengan bentuknya ada yang berbentuk bulat dan ada yang berbentuk bersudu. Dengan warna biji polongnya itu atau biji kacang Arabnya itu berwarna ada yang putih keren hingga kehitaman sampai warnanya ada yang hitam. Ini menurut literatur Eko Port pada tahun 2013 Pijika dan kawan-kawan 2006 Van Der Misen pada tahun 1989. Oke, kita masuk ke subab yang kedua ada forage management atau yields atau manajemen hijauan berbentuk hasil dari leguminosa kacang Arab atau cikpea. Nah, kacang Arab ini dapat disebarkan atau disemai dalam barisan. Jarak antar barisnya itu bisa sekitar 25 sampai 30 cm dan atau 10 sampai 30 cm antara benih dan baris. Nah, untuk bibitnya sendiri itu peka terhadap gulma selama masa 4 sampai 6 minggu pertama pertumbuhan dan harus disiangi secara mekanis. Nah, kacang Arab juga dapat ditanam sebagai tanaman tunggal atau bisa sebagai tanaman tumpang sari dengan biji rami, sorgung, dan tanaman lainnya. Itu juga dapat ditanam secara bergiliran dengan rami, sorgung, atau tef atau era grotisnya. Ini menurut literatur P.J. Gayetal 2006. Kemudian pada panen benihnya itu dapat dilakukan secara manual atau mekanis dengan mencabut tanaman. Nah, kacang Arab ini itu bisa dipanen sekitar 90 sampai 120 hari atau 130 sampai 180 hari. Nah, hasil benihnya itu bisa lebih rendah dari 1 ton per hektare, tetapi bisa juga 2 hingga 3,5 ton per hektare atau bisa hasil percobaannya itu hingga 4,5 ton per hektare menurut literatur Echocrop 2013, D.J. Gayetal 2006, dan Iliadis pada tahun 2001. Di samping kita, di layar ini ada terdapat gambar kacang Arab atau leguminosa cikpea. Nah, ini untuk daunnya seperti ini, tanamannya seperti ini, dan bagian kulit yang melapisi biji polongnya atau biji cikpeanya ini warnanya hampir sama dengan warna daun, tetapi pada saat sudah berbuah seperti ini, warnanya lebih hijau dan daunnya lebih ke warna hijau tua. Oke, kita masuk ke materi sumbab yang terakhir di leguminosa ini, ada nutritional tables atau tabel nutrisi dari cikpea atau kacang Arabi. Untuk ada tabelnya, ini ada analisis utama, satuan, kemudian rata-rata. disini saya akan menyebutkan rata-ratanya saja. Untuk yang pertama ada bahan keringnya atau persentase sebagai makan, ini 89,0%, kemudian protein mentahnya 22,1% per dry meter, kemudian serat kasarnya 10,5% dry meter, NDF-nya 22,8%, ADF-nya 13,8%, kemudian ada ligninnya 0,7%, ekstrak ethernya 5,0%, ekstrak ether hidrolisis HCL-nya 4,7%, abunya 3,3%, patinya atau polarimetrinya ada 35,6%, jumlah gulanya 3,6% dan NMD kotornya 19,6 MJ per kilogram dry meter. Untuk bagian mineralnya, rata-ratanya kalsium 1,7 gram per kilogram dry meter, kalsium 3,9 gram per kilogram dry meter, kaliumnya ada 11,9 gram per kilogram dry meter, sodiumnya 0,2 gram per kilogram dry meter, kemudian ada magnesium sekitar 2,1 gram kilo per kilogram dry meter, dan yang selanjutnya ada mangan 36 miligram per kilogram dry meter, dan sink terakhir ada 38 miligram per kilogram dry meter. Kemudian terdapat asam amino juga, untuk rata-ratanya persentasinya satuannya persentasi protein, ada alanin sekitar 3,7%, arginin 8,6%, asam aspartat 10,6%, ada sistin 1,2%, asam gutamat 17%, asam ada glisin 3,5%, histidin 2,5%, isoleusin 3,8%, lesinnya 7,1%, lisinnya 6,6%, metioninnya 1,2%, ada vinilalaninnya 5,3%, prolinnya 4,0%, serinnya 4,8%, treoninnya ada 3,4%, kriptopannya ada 0,9%, pirosin ada 2,2%, dan yang terakhir ada valin, sekitar 3,9% protein. Preference-nya atau literaturnya dari Albert et al. pada tahun 1998, AFZ 2011, Alan et al. 2000, Branes et al. 2008, CIRAD 1991, Dewar 1967, Colory et al. 1992, Kemudian Gilberry et al. 2007, Lim Hancock pada 1967, Ferris Maldonado pada tahun 1999, Portugal et al. 1990, dan yang terakhir referensinya adalah Raffin Dran et al. 1994. Oke, baik. Ini adalah slide ke-9, yakni slide terakhir, slide penutup dari pembahasan kali ini yang telah saya sampaikan, mengenai hijauan rumput dan leguminosa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, sampai jumpa di lain waktu, sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.